Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Arisala TV dimanapun Anda berada Di bulan Rebuli awal 1444 Hijriah Pondok Pesantren Arisala Kota Lebuklinggau Mengadakan acara kegiatan dalam tajuk Kegiatan Roto Megamolid Nabi Muhammad SAW Yang dimana acara ini diisi dengan berbagai kegiatan Yang ini kegiatan Arisala Charity Arisala Festival yang ketujuh dan juga Tablik Akbar Rangkaian kegiatan Roto Megamolid Arisala 2022 Sudah dimulai sejak hari ini Dan nantinya puncak acaranya akan diisi kegiatan Tablik Akbar Bersama Al-Habib Mustafa Sayyidi Barokba Dai asal Jakarta Yang dimana akan diselenggarakan pada hari Sabtu 12 November 2022 Pukul 8 pagi Yang akan diselenggarakan di tempat lapangan Tanah Hijau Pondok Pesantren Modern Arisala Kota Lebuklinggau Kegiatan Arisala Charity diisi dengan berbagai kegiatan sosial Yaitu kegiatan hitanan masal, donodara dan juga berbagi 100 paket berkah Untuk anak yatim dan duafa Sedangkan kegiatan Arisala Festival yang ketujuh Diisi dengan rangkaian perombaan dengan berbagai tingkatan Yang ini ada lomba mewarnai, lomba kultum dan azan, lomba kaligrafi, lomba korik dan juga lomba hadro untuk tingkat umum dengan batasan usia maksimal 30 tahun Dan saat ini saya sedang berada di SDIQ Arisala Kota Lebuklinggau Yang dimana di tempat ini sedang diselenggarakan perlombaan kultum, azan dan lomba mewarnai Nah saat ini saya akan mengajak seluruh sahabat Arisala TV Untuk bisa melihat suasana langsung dan keseruan dari berbagai macam perlombaan ini Dan nantinya saya akan berkesempatan untuk mewawancarai salah satu peserta yang sudah mengikuti rangkaian kegiatan perlombaan pada hari ini Nah bagi sahabat yang penasaran, mari ikutin saya sampai selesai Oke Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat Arisala, dimanapun Anda berada Seperti janji saya tadi, saya akan mengajak sahabat Arisala untuk mewawancarai peserta yang telah mengikuti rangkaian kegiatan dari festival Arisala ini Saat ini saya sedang bersama salah satu peserta yang telah selesai melaksanakan kegiatan perlombaan azan di Arisala festival yang ketujuh ini Halo Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Siapa namanya? Muhammad Adli Syaputra Muhammad Adli, panggilannya? Adli Oke Muhammad Adli, Adli asalnya dari sekolah mana adik? Dari SDN Satu Pedang Oh SDN Satu Pedang Oke Adli, kalau kakak boleh tanya nih Tadi kan adik sudah ikut lomba azan ya Setelah ikut lomba azan tadi, apa sih yang adik rasain? Senang, lega dan bisa itu menampilkan yang terbaik bagi yang Adli bisa Oke Masya Allah, oke terus kakak mau tanya lagi pada saat tadi tampil di depan juri Kira-kira yang adik rasain apa? Enggak ada apa-apa, cuma deg-degan aja Oke, kira-kira ada kesulitan gak tadi? Enggak ada Oke, terus setelah ini juga kakak mau tanya sama Adli juga Sebelum ikuti perlombaan ini kira-kira Adli latihannya berapa lama deh? Enggak ada latihan khusus sih kak Cuma itu lebih fokus seminggu sebelum lomba Oke, berarti lebih fokus satu minggu Adli ini lebih fokus latihannya selama satu minggu sebelum lomba pemirsa Jadi sebelum kakak akhiri, kakak mau tanya juga Harapan Adli setelah mengikuti kegiatan lomba ini apa? Semoga menjadi yang terbaik bagi juri Dan bisa menjadi juara satu di sini Amin Oke, di sebelah saya juga, di samping Adli ini ada sosok yang selama kegiatan perlombaan ini menemani Adli Kira-kira kita juga kenalan sama kakak ini ya Siapa namanya kak? As'ad Fatoni Asalnya dari mana kak? Asal dari Desa Pedang Oh, Desa Pedang Kira-kira kakak ini sebagai apanya Adli? Kebetulan saya sebagai pamannya sekaligus pelatih azannya juga Oke, oke Berarti selama kegiatan ini menemani Adli kan? Setelah tadi kakak lihat penampilan Adli Respon dari kakak, tanggapannya bagaimana? Ya, Alhamdulillah saya melihat penampilan Adli sangat luar biasa Dan menampilkan yang terbaik Ya, tinggal kita menunggu hasil Mudah-mudahan hasilnya juga yang terbaik Oke, amin Bentuk dukungan support dari keluarga Adli seperti apa sih kak? Kalau keluarga sangat men-support, mendukung Dari keluarga, orang tua juga memberikan izin, doa restu Tentunya mendoakan, mudah-mudahan lancar Diberikan penampilan yang terbaik dan juga hasil yang terbaik Oke, nah itu tadi wawancara singkat kita Kepada peserta dan juga yang mendampingi peserta selama kegiatan perlombaan Nah, jadi mungkin cukup sekian wawancara singkat kita Mengenai kegiatan Perotu Megamolid Arisala 2022 Berjumpa lagi dalam liputan selanjutnya Kami akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih